Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Klasik Video Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan ambil semua kembaliannya kelihatannya sukses nih sukses ya sukses tapi ngapain sok-sokan begitu pakai taksi seorang satu sukses besar bukan bekas anak angkat siapa dulu yang jadi dibantu sama bekas anak angkat gua ya pasti dong ceritain dir Baiklah saya akan menceritakan proses terjadinya sukses ini Tuh kan masuk ayo 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 lu jangan bohong-bohong disini aku belum ketahuan nih mobil harganya delapan juta kurang empat setengah juta ya mudah-mudahan ajalah tolong matikan telepon itu berhenti dulu masalah gosip-gosip eh ntar gue sambung lagi ya Gorok ada yang mau jual truk truk nih aku enggak butuh trek ah ayo nah apa sih sebelum terjadinya sukses ini ada sedikit konsleting ini gara-gara doyok belum ditanya apa-apa sudah lenggeleng kepala yang punya sorong jadi bingung untung saya jawab kalau doyok ini rada sarap terus gimana langsung mobil kita ditawar tiga juta yakward 100 riders ha'm Johan gondong Tuhan untuk 100por gak berhutang dong ter reap 새�ificパ belum sempat kita menjawab tawaran juta naik lagi jadi 3.4jt ditambah sampennya WC wcwcwcwcwcwcwcwcwcwcwcwcwcwcwcwcwww-cwcwcwcwcwcwc250re bekas anak angkat siapa dulu our hangat kita dook kayak kadho memangnyanya ya terus kuеныrok Saya harus menjalankan pengarahan Jeng Anita, saya leng-geleng kepala, gak taunya harga naik lagi jadi tiga setengah juta. Hah? Tiga setengah juta? Mana duitnya mana? Saya langsung ikut-ikut menjalankan pengarahan Jeng Anita, saya geleng-geleng kepala, langsung naik menjadi empat juta, tapi tidak pakai sampahnya lagi, habis. Yuk, empat juta yuk! 11 juta? Mana duitnya? Mana? Terus naluri bisnis saya, minta harga 15 juta setengah, ganti dia leng-geleng kepala. Jangan-jangan, Jeng Anita memberi pengarahan juga pada dia. Kok gue? Gimana sih ini? Akhirnya dia terus terang, bahwa mobil itu sudah ada yang mau membeli dengan harga 9 juta. Pemilik showroom itu cuma minta komisi 1 setengah juta. Akhirnya saya langsung cash dengan uang goro yang tadi, yang buat tambahan beli mobilnya butud. Gimana? Gak apa-apa dong, Dut. Lu kan masih punya uang 7 juta setengah, iya kan? Iya, iya. Lu bisa beli mobilnya nuni 7 setengah juta. Keren punya lagi, ya? Tuh. Iya, iya, iya. Bisa, bisa, bisa. Murah kok, ah. Beres kan? Kalau begitu, mari kita berame-rame mengurus ke... Loh, yuk. Mana, yuk? Apa sih, ah? Oh, dia malu, ya. Ya, dia yang saya cipet. Oh, seniman. Parkit film dengan telpon 311355. Akhirnya, Ike ditransfer kembali. Kerumah Janganita, Direktur Parkit Film. Hei, Hitam, Hitam, tunggu. Hei. Ada apa? Enak aja, loh. Udah duit gua juta-juta melayang, sekarang solderaan gua. Kok lu mau timpe lagi? Mana, mana. Malin lu. Soalnya, selalu pergi. Tawa aja, Ndut. Selamat datang, ayah angkatku. Hmm. Ini ya, setelah lagi. Terimalah anak angkatmu ini kembali ke pangkuan Bapak Pertiwi. Hmm. Semoga transferment server jangan sampai terulang kembali. Merdeka. Hmm. Masuk.